Hai satu teman-teman dari mereka ya saya capek banget ya terasa Oh betul ya kelihatan kakinya juga sampai kurus begitu ya ya lecet-lecet lecet-lecet pesakinya bolong Oh betul yang yang salah siapa itu atau kaki atau kaos kaki yang salah dek kayaknya ipis kakinya ipis akhirnya diganti pakai senal dua toko ini ya Oh ya bagus itu terbayang ada siapa ini ada siapa ini ada siapa namanya ada Yusuf ada Yusuf yang artis udah punya istri belum belum masih di sekolah Oh berarti belum laku ya tapi enggak apa-apa jodoh menunggu di depan ya ya terima kasih ini salah satu masih petugas kami Bang Imad gimana Pak Imad kondisi sore ini dikernakan lumayan ya ya lumayan tapi anak-anak gelap agak gelap berarti anak-anak ini yang turun udah lihat semua ya tapi semua yang disini nyaman ya Oh ini salah satu juga petunggu disini parkiran juga pajang gimana ini pajang Oh kalau melihat situasi cuaca ini sebetulnya ini sangat prediksi orang lokasi ini sangat tidak diprediksi karena diperkirakan itu di bulan Oktober itu akan turun hujan tiba-tiba kan di bulan Agustus awal sebelum Agustus 13-14 itu hampir tiga hari mulai berturut-turut turun hujan kemudian di akhir September ini kemarin-kemarin embun-embun hujan ringan malah terjadi agak lebah sedikit jadi untuk para pendaki yang akan menuju Gunung Cipurai di akhir aja jangan lupa safety banget untuk semua peralatan tracking full alat-alat yang lainnya yang mendukung jasdan jangan lupa supaya mohon dan disarankan untuk para pendaki ketika diarah turun diusahakan paling lambat jam sepuluh maksimal banget jangan sampai lebih lewat dari jam sepuluh jadi itu menghawatirkan petugas kami bahkan di sore hari ini ada lima orang yang bersama untuk mengirim diarah turun pada hari ini tanggal berapa ini tanggal 27 ya tanggal 27 September ini untuk mengirim membantu teman-teman bukan berarti mengevakuasi teman-teman yang ada kendala dan ada trouble tapi ini membantu mendorong supaya mempercepat diarah turun itu tersebar bagus-bagus laporan teman-teman ya seorang motornya Alhamdulillah ini tim kami semuanya siaga satu kami menyuruh anak-anak sekarang yang lagi mau naik ke poslima ya kata teman-teman yang berarti mungkin harus safety cikura itu tidak bisa diprediksi ya suacanya pagi cerah sorenya hujan apalagi malam apalagi naik cikura itu panjang anak-anak tapi benar-benar jeruk pedaki ya kalau untuk estimasi waktu Pak Ketua Pak Sobar prediksi hari ini berapa persen ini yang udah pada turun anak-anak hasil yang digiring oleh petugas-petugas kami kalau menurut informasi barusan dari pos 2 ya yang arah turun sekarang kurang lebih dari pesila ke bawah itu 250 sedangkan yang naik sekeruruhan orang luar dengan orang-orang lokal itu hitungan kami diri itu ada 570 oke hati yang sekarang itu masih di pos 4 dan pos 5-6 tapi mudah-mudahan semuanya nyaman ya udah terkenali itu mungkin dulu ya sama sore ya untuk ada laporan trouble di jalur untuk sore hari ini ada nggak sebetulnya dari teman-teman pendaki yang laporan ke pihak Basecamp Oh ada katanya ada dua orang cewek asal dari Bandung itu mereka mungkin minta di apa di gotong atau digendong gitu tapi tapi belum pikir masih kami menunggu eh teman-teman ini yang lagi datang-teman ya gitu ya jelajah menunjukkan Alhamdulillah ini suara-suara sudah mulai terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.